revusi undang-undang itu memang didesain oleh elit-elit politik negeri kalau saya bilang sih iya dong Pada Jokowi akan dihormati banyak orang kalau dia berani memiliki langkah evaluasi peradilan reformasi perintahkan kepada Penko Polhukas Oke, jumpa lagi di Back to BDM Situasi politik sekarang lagi hangat Banyak orang menantikan apa yang akan diutuskan Mahkamah Konstitusi pada hari Senin 16 Oktober 2023 atau 3 hari menjelang pendaftaran calon presiden dan calon wakil presiden Spekulasi merobak begitu luar biasa Harapan, kritikan, atau gulian atau cercaan kepada Mahkamah Konstitusi juga banyak disuarakan Banyak memang kriter di media sosial Mahkamah Konstitusi dipelesetkan sebagai Mahkamah Keluarga Ada apa dibalik itu? Itulah yang akan saya perbincangkan dengan dosen dari Universitas Parahmatina Ahmad Khoidul Umam, PhD Mas Ulam, bagaimana kabar? Alhamdulillah, saya ingin selamat menikmati Saya ingin selamat menikmati Saya ingin selamat menikmati Saya ingin selamat menikmati Ini Mahkamah Konstitusi ya Kita bicara, didesain untuk menjadi the guardian of the constitution the guardian of state ideologi negara Tapi sekarang kok bisa dipresetkan menjadi Mahkamah Keluarga Di mana Mas Ulam menafsirkan apa fenomena ini sebenarnya? Ya kalau stereotip itu Mas Ulam, saya pikir aspek mulut-mulutnya tentu ada kaitan Ada kaitan Antara apa yang diadisipasi oleh masyarakat yang sepertinya konon menurut informasi spekulatif putusan dari Mahkamah Konstitusi konon kabarnya memberikan kekuatan merah bagi kibraan maka pemikrakal putra sulung dari Pak Jokowi untuk berdekat-berdekat kontestan Tahu betul atau tidak ya kita tetapi bahwa menurut informasi spekulatif konon kabarnya ruang itu dibuka Nah sementara kemudian pimpinan MK sendiri adalah paman beliau dan terlepas dari kemudian berbagai spekulasi-spekulasi yang lain hubungan kekerabatan itu jelas itu adalah sebuah dalil yang sangat clear tentang conflict interest conflict of interest conflict kepentingan yang seharusnya bisa diadisipasi di situ tetapi bahwa kemudian putusan itu tentu bukan putusan dari seorang ketua MK tetapi juga melibatkan hakim-hakim MK yang lain tetapi bahwa kemudian seolah erpet melah itu adalah produk dari putusan-putusan para hakim itu tentu kita juga bisa melihat apakah kemudian MK itu betul-betul memiliki basis kekuatan kelembagaan yang memadai dalam arti betul-betul memahku berdiri di atas basis prinsip netralitas independensi kekuasaan kermanian betul-betul keda dari apa yang terjadi di luar dinamika politik yang eskalatif dan juga bagaimana intervensi dari eksternal edal nah situasi ini yang seperti ya mas kita juga penuh bertanya-tanya sepertinya beberapa putusan-putusan MK cukup clear bagus dan masyarakat juga happy bagaimana MK memberikan putusan yang takas terhadap undang-undang cipta kerja sebelumnya mengatakan itu adalah produk inkostitusional meskipun bersalah tetapi pada saat yang sama muncul juga putusan-putusan lain yang kemudian membuka orang spekulatif dan juga stereotypes seperti yang lain seperti ya MK bukan sebuah lembaga yang free of values free of values dalam konteks dia bukan sebuah lembaga yang bisa lepas dari berbagai kepentingan politik dan rumus besar dalam konteks pertarungan politik apa ini everything constructed termasuk putusan hakim dalam konteks maka konstitusi terbuka keluar bagi masuknya intervensi kekuasaan tekanan politik dan itu betul-betul kemudian diketahukan dalam integritas dari para hakim dari kelembaga MK secara organisasi walaupun ya publik mas ini kan persoalannya kan sebetulnya umur umur calon presiden calon lagi presiden dirancang ke DPR dan pemerintah itu adalah 40 tahun 40 tahun syarat minimal untuk menjadi capres dan calates terus kemudian ada gugatan termasuk dari partai solidatas Indonesia dari partai Garuda yang menginginkan usia 40 itu diturunkan yang diturunkan menjadi 35 atau ditambahin syarat sebagai renah atau pengalaman sebagai kepala masalahnya adalah kalau TPR dan pemerintah menafatkan 40 tahun sebagai calon syarat calon presiden terbang itu apakah ada konstitusi atau pasang dalam konstitusi yang dilanggar sehingga MK punya hak untuk mas saya pikir itu kan aturan yang sangat teknis saya pribadi juga perpandangkan bahwa dengan konteks aturan teknis apalagi mengenai humor tentukan harus ada pembahasan secara filosofis apakah kemudian itu betul-betul memberikan impact terhadap apapun kematangan kesiapan pengalaman kapasitas dan sebagainya tetapi dalam konteks teknis itu tidak terkait langsung dengan apa yang diatur di dalam konteks undang-undang dasar nah maka dengan akumen tentang argumen yang mengatakan bahwa ini sebenarnya yang terbagi dari open level policy diwakna kemudian ketika ada satu aturan yang kemudian tidak diatur secara clear secara perinci oleh konstitusi sebagai normal hukum tertinggi dalam suatu negara maka sebenarnya itu adalah dari kewenangan pembuat undang-undang bukan menjadi ramah dari makamah konstitusi itu sendiri nah maka kalau misalnya kemudian kita stick pada argumen itu sebenarnya mahkamah konstitusi tentu kita berharap juga tetap memiliki integritas dan juga independensi untuk mempertahankan itu dengan kalau misalnya ini clear open level policy serahkan saja kembali ke DPR dan juga pemerintah kalau misalnya memang mau diubah apapun pertarungan kepentingannya ya silahkan itu diselesaikan dalam proses legislasi DPR dan juga pemerintah dan problemnya ini kan sepertinya kan bagian dari operasi kekuasaan tidak perlu siapa yang mudah bermain kita agak perlu sebut tetapi saya menduga sepertinya ada kaitan dengan apa yang terjadi sebelumnya jadi terkait dengan cara umur 35 tahun dan ada tambahan klausur tadi soal pengalaman kepala daerah rasa-rasanya bau bagnya ini operatornya sama dengan dulu ada wacana tentang penundaan pemilu dulu ada wacana tentang presiden tiga periode dulu tidak berhasil dan sekarang ini adalah bagian dari upaya negosiasi kepentingan di fase akhir ya kemudian diberikan ruang itu untuk hadir ke sana nah maka memang tidak mudah untuk apa namanya untuk menjustifikasi kebenarannya tetapi rasa-rasanya operatornya sama operatornya sama namun ada sebuah operasi politis sudah berjalan mas kalau misalnya kemudian mereka yang melakukan judicial review itu ya jenuhin dan kemudian sekarang sudah mulai muncul jejaring kekuatan di simbol-simbol daerah mengatas nampilkan jaringan relawan untuk mengusulkan nama tertentu yang sepertinya juga nama itu akan mendapatkan benefit dari mutusnya di UMK ini kalau kita menggunakan teori social movement gerakan sosial misalnya yang paling tradisional disampingkan oleh Dorffek gerakan sosial itu akan terasa kalau misalnya memang ada kaitan secara moral kemudian ke public consciousness atau social consciousness kesadaran publik itu nyambung antara leader dan juga masyarakat secara umum kalau misalnya kemudian kita ingat dulu ya fase-fase 2013-2014 dulu-dukungan dan juga dorongan untuk Pak Jokowi maju itu terasa ada impact social movement di sana yang kemudian memberikan dorongan secara moral dan juga kepentingan antara dengan masyarakat itu agak nyambut yang sekarang deklarasi muncul misalnya kerelawan Mas Gibran dan sebagainya tetapi ada yang agak kurang nyambung antara klien ini mendapatkan justifikasi dari public dari masyarakat tetapi di saat yang sama ini kok sepertinya dorongan endi nah situasi inilah yang kemudian mengundurkan jumlah spekulasi sepertinya ada yang bermain di situ dan itu kegiatan juridis review bukan sebagai sebuah langkah juridis yang sifat yang jenuin dari masyarakat tetapi ada pihak-pihak mastermind yang mengorkestrasikan itu lagi-lagi dia tidak mau menggunakan kekuasaannya secara langsung untuk menyukseskan akhir dan kepentingan itu tetapi meletakkan itu pada basis keputusan juridis sehingga dia bisa lagi-lagi bersembunyi di belakang kekuasaan nampok nyilih tangan nampok nyilih tangan karena ini juga jelas memberikan kesempatan ada benefit-nya clear yang diuntungkan siapa clear tapi saya ingin kembali lagi ya antara 40 dan 35 itu dari sudut badan psikologi 40 dan 35 kan tidak ada bidang saya juga rasa tidak terlalu signifikan apa di aspek apa kalau misalnya kemudian di jalan konteks kematangan silahkan di uji dan apa namanya tapi sebelum di uji tadi ya itu prinsip prinsip alamnya harus disepangani apakah ini over legal policy ataukah bukan kalau misalnya menanggung over legal policy bukan tidak berhak itu oke lah let's say ini adalah bagian dari elemen mungkin bicara tentang hak konteks kepemimpinan tentang harm sehingga semua umur dengan tingkat kematangan tertentu diperbolehkan tapi kalau hey mansa pribadi mas 3540 nothing special nothing special bahwa tingkat kematangan kemudian kesiapan kemudian kredibilitas kapasitas saya pikir tidak ada sesuatu yang terlihat urgent di sana ini itu satu argumen tapi argumen lainnya yang selalu dipakai oleh MK adalah bahwa pasal tertentu ini berasal tangan dengan konstitusi pernah satu masa MK mengatakan ketika seseorang punya hak untuk memilih dan pada waktu itu mereka tidak terdaftar tidak punya sulat panggilan dan MK memberikan keputusan kalau bisa daftar dengan KTP itu kan ada sebuah penelenggaran by to foot dengan ketiap problem nah kalau dalam kotek 35 dan 40 ini sebetulnya penelenggaran konstitusionalitasnya dimahat saya tidak menemukan ada cawan di situ tidak ada celah bahwa kemudian itu nanti akan menggunakan argumen administratif after argumen harm tadi kestanaan bagi semua generasi untuk menjadi bagian dari kepemimpinan nasional bisa saja itu disampaikan tetapi kalau misalnya begitu nanti pertanyaan selanjutnya kalau misalnya nanti kemudian katakanlah janetres sudah semakin dewasa kemudian ingin juga masuk dalam kekuasaan umur masih 29 menjelang 30 mungkin akan menjadi sama juga judicial review dengan argumen yang sama diajukan ke angka 30 kalau misalnya memang begitu basis argumen dasarnya awalnya kenapa tidak diletakkan saja daripada basis kematangan umur orang bisa memilih dan orang bisa dipilih 17 tahun hak politik ada setara konstitusional dijamin oleh undang-undang dan tidak ada kemudian batasan-batasan yang kemudian setara argumentasi menjadi agak baik sekalian kalau ada argumen lagi yang mengacu kepada komparatif dengan jumlah pemimpin pemimpin di barat yang juga sudah mudah sih ya saat ini juga mudah ya begini saya pikir oke-oke saja kalau misalnya menuju ke situ tetapi kan yang kemudian menjadi sebuah pertanyaan ini kan seolah-olah ada kekuatan besar yang kemudian basisnya adalah sentralisasi kekuasaan yang kemudian berpotensi diterjemahkan siapapun ya oleh proposisi atau oleh pihak yang dikecewakan oleh putusan itu ini adalah bagian dari piece of power itu tadi kenapa? karena piece of power konteksnya ini ada satu proses di mana undang-undang pun bisa diubah untuk memberikan kesempatan pada kepentingan pihak tertentu di lingkaran sektor kekuasaan sementara pihak-pihak lain ada juga yang terlihat karena ketika mereka ingin mengakses ikut berkompetisi ada kekuatan-kekuatan yang bermain sedemikian rupa untuk mengganjal menghabisi secara secara politik yang kemudian itu kemudian memunculkan pertanyaan ini kita dihabisi seperti ini sementara yang itu diberikan tabat nah situasi ini ya kemudian membuat bukan soal tadi konteks komaratif misalnya dengan Trudeau misalnya di di Kanada atau misalnya di Perancis atau kemarin Jessica Arden di New Zealand oke lah di level itu tetapi kalau misalnya kemudian basis argument ini bisa dijelaskan kepada publik dan kemudian tidak terlalu menunjukkan keperpihakan yang terbuka dari the ruling power untuk kepentingan keluarga tertentu seolah kemudian ingin menggunakan basis kekuatan hukum sebagai stereotype atau sebagai alat legitimasi untuk melaporkan memfasilitasi tegaknya sebuah praktik politik nah kalau misalnya kemudian ini terjadi ini kan menjadi agak problematik apalagi ya ini menjadi agak agak kacau apa namanya situasi ketika kemudian kalau misalnya kemudian kekuasaan terjadi sentralisasi kemudian ada satu dua kekuatan tertentu di dalam struktur kekuasaan yang kemudian secara terbuka sekarang banyak saya pikir baik terbuka maupun tidak terbuka menegaskan bahwa dirinya adalah bagian dari tip sukses capra-capra tertentu tanpa dia mundurkan diri tanpa dia cuti atau melepaskan fasilitas kekuasaan negara yang dia bergadar saya tidak perlu sebut di jabatan tapi semua itu harusnya presiden untuk clear bicara tentang neutralitas kekuasaan bicara tentang konteks prinsip akuntabilitas kekuasaan harusnya clear tapi kalau presiden tidak clear menjadi wajah kalau masyarakat kemudian bertanya-tanya jangan-jangan presiden memang mendiamkan merestui atau bahkan menikmati kekuasaan itu dimanfaatkan presiden dalam konteks ini tidak ngapa-ngapain tidak itu tidak menjadi pihak yang menggugat itu kan perusahaan matalah konstitusi iya jelas lah presiden tidak akan mungkin kemudian tangannya kotor ada tangan-tangan yang digedarkan Pak Jokowi saya pikir politisi yang sangat liat dia bukan politisi kemarin sore bahwa kemudian kita membaca ada sel-sel kekuatan yang kemudian bergelindah dengan likah berkuasaan itulah fakta politik maka kemudian kita kalau bisa membaca sebuah fenomena ya kita basisnya adalah sinyal-sinyal saja bisa jadi bacaannya betul bisa jadi bacaannya salah tetapi kalau kita lihat sinyal-sinyalnya alasannya bergelindah dengan kekuatan kisah berkuasaan tapi selain juga ada gugatan yang menyangkut patas minima calon presiden dan calon wakil presiden ada juga gugatan yang mengaku soal patas maksimum sebaiknya di bawah 70 pertanyaannya apakah kemudian elemen yang mengajukan kegugatan itu dari sentrum kekuatan yang sama kan dari sentrum kekuatan yang berbeda yang sepertinya kalau misalkan kita cermatir lebih detail ini kan sama-sama dari pro keberlanjutan dari lingkaran kekuasaan tetapi kemudian terjadi fragmentasi lain saya lah ini dari tim dari pendukung mas kerajaan di satu sisi ada pendukung Pak Prabowo masing-masing mencoba saling menguji nah oleh karena itu ini lagi-lagi ini pertarungan betul pertarungan betul kredibilitas dan juga martabat dari mahkamah konstitusi untuk tetap berada di tanah bukan kemudian menjadi alat kepentingan dari kekuatan politik tertentu karena kalau misalkan itu terjadi saya pikir dikait demokrasi itu semakin semakin yata semakin dalam semakin dalam dan kita tentu tidak berharap itu terjadi karena kalau misalkan itu terjadi saya pikir apa yang digambarkan oleh beberapa itu ya apa namanya buku-buku mutakhir kita catatan demokrasi how democracy is die kemudian why nation fail termisme dan sebagainya sebenarnya sebuah negara itu kemudian bisa runtuh bagaimana kemudian negara-negara demokrasi juga bisa raku bisa hancur intinya kalau saya coba carikan titik temu itu pada konteks apakah ini menghadirkan kekuasaan yang inklusif ataukah yang ekstraktif inklusif kalau misalkan kemudian bisa secara terbuka kemudian clearing tapi kalau misalkan ekstraktif tidak ada check-in galaksis di sana sentralisasi kekuasaan semakin vulgar terjadi kemudian intervensi pressure permainan alat-alat kekuasaan negara dimainkan sebagai alat kepentingan kalau itu dibiarkan mas itu trendnya akan jauh lebih potang jadi saya agak agak tergugat gitu ya dalam arti dulu di fase ini ini adalah fase dimana saya berharap ada rekonsolidasi demokrasi yang jauh lebih baik tetapi aktor-aktor dan kekuatan-kekuatan yang dulu saya pikir akan memperkuat proses rekonsolidasi demokrasi itu justru dia menjadi aktor terdepan untuk menghancurkan prinsip-prinsip demokrasi itu sendiri dan dimainkan sangat vulgar dan untuk mengatakan kevulgaran itu pun kita juga harus berpikir-pikir sekarang karena tentu ada implikasi wegal kalau misalnya kita bisa tetap buka tetapi saya pikir bagi masyarakat yang punya literasi politik yang memadai akses informasi memadai perlumah demokrasi itu semakin nyat di Indonesia ada juga argumen yang mengatakan pemilih-pemilih kita adalah pemilih-pemilih yang zilidial atau meridial yang sampai lima tujuh persen lalu kenapa sarankan pemilih-pemilih itu dibatas-batas apakah argumen itu juga punya basis konstitusionalitas mas kita memang betul basis pemilih muda itu cukup besar let's say 55-60% tetapi masyarakat pemilih muda kita yang memiliki titikan literasi politik yang baik itu juga tidak baik artinya bagi mereka yang kemudian tersentuh oleh pendidikan tinggi itu berapa sih yang sudah tersentuh pendidikan tinggi di level mahasiswa misalnya S1 SMA saya pikir tidak lebih dari 60% dari jumlah total yang tadi artinya apa ada sekitar 40-an persen yang tidak tersentuh pendidikan tinggi dan yang tersentuh pendidikan tinggi sendiri bagi kelompok pemilih muda itu memiliki karakteristik yang politik disenggage mereka tidak begitu nyaman dengan politik dan kalau misalnya kemudian kita bicara masyarakat secara umum termasuk juga anak-anak muda ada semacam pragmatisme yang barangkali ini juga agak agak problematik karena kalau misalnya formatnya ini saya pikir kalau misalnya mati betul misalnya masih mendapatkan ruang terbuka untuk maju di Bill Press mendampingi siapa per hari ini most likely yang akan didampingi adalah Pak Prabowo buka mas kerencari kalau misalnya Prabowo bersama Mas Gibran menjadi satu gerbong cabat-cabat hampir pasti Pak Jokowi akan dengan bahasa lain siapa kemudian ketua tim ses dari Prabowo Gibran Devanto Pak Jokowi oke nanti kita omongin tapi saya kelihatan juga ada hara menuju ke kompromi usia 40 tapi mungkin dibukakan jalan berpengalaman sebagai kepala daerah aslinya RK menambahkan sebuah persyaratan baru di luar ideologi negara di luar konstitusi dengan mencoba menambahkan sebuah norman dalam undang-undang yang di luar di luar di luar di luar di luar di luar analisi itu kemudian terjadi ya memang informasi spekulatif yang kita lihat beberapa hari ini mengatakan begitu mas bahwa kemudian basis umur itu tidak akan disentuh menangkapannya tetapi kemudian perdebatan bisa digeser dengan memberikan ruang itu tetapi sekali lagi bahwa penambahan itu maka kemudian memberikan justifikasi bahwa MK bisa dikategorikan offside karena terkait dengan konteks itu apakah kemudian itu memiliki kaitan terkait dengan konteks apa yang ini cantolan dengan norman hukum tertinggi adanya kaitan langsung kalau misalnya tidak ada kaitan langsung ini dalam bahasa agama ditain mengada-ada baru dan tidak ada cantolan di sumber hukum utamanya nah kalau misalnya kemudian ini tentu kalau misalnya itu diputuskan saya juga ya mungkin MK akan mengahirkan justifikasi agumen legalnya tetapi bagi pandangan secara umum ini adalah penambahan klausur baru norma baru dengan barang justifikasi yang agak dipaksakan dan kalau misalnya kemudian itu terjadi saya pikir ide tentang amendement untuk yang kedua kalinya undang-undang mahkamah konstitusi menjadi cukup relevant untuk didiskusikan meskipun saya sendiri juga faham bahwa ide amendement konstitusi itu kemarin muncul lagi itu sebenarnya juga bagian dari upaya dari kekuatan di DPR untuk mengunci mahkamah konstitusi nah ini tarik untuk masing-masing kekuatan mencoba untuk mengunci untuk mengamalkan masing-masing kekuasaan dari pentingan mereka jadi kalau kemudian di satu sisi kita happy dengan adilnya makamah konstitusi tampil seperti the garden of constitution tetapi di saat yang sama ketika kemudian ada elemen kekuatan besar yang mencoba untuk memanfaatkan kekuasaan kehakiman mereka kita kita yang perlu dikawal betul supaya kemudian MK juga tidak menjadi instrumen kekuasaan dan di saat yang sama proses legislasi di DPR melibatkan pemerintah juga kemudian tidak sewenang-wenang tidak semau-maunya untuk menelorkan keputusan terkait dengan perundang-undangan ya faktanya dilakukan serikali tidak yang mendengar kebutuhan pabrik apakah kemudian bilaku-bilaku MK bisa dibaca tujuannya itu jalannya dicari maunya begitu argumentasinya dicari kalau ada targetnya adalah agar itu kira-kira logika berpikir misalnya kenapa tidak disebutkan pernah berpengalaman sebagai kepolisian korens lawyer wartawan sebagai klausur menjadi presiden ya bisa jadi begini saya kalau kemudian mengiyakan pertanyaan dari mas budiman maka kemudian itu adalah bentuk gugatan terbuka terhadap kredibilitas dari pengambilan putusan kehakiman sementara mereka di 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 oleh undang-undang kehakiman di dalam konteks independensi kekuasaan kehakiman tetapi salah satu yang percaya terhadap teori strukturalis tidak ada sesuatu yang lepas dari politik keputusan kebijakan positioning dari pemerintah apapun itu termasuk putusan hukum termasuk proses anti korupsi perlegangan hukum dalam konteks anti korupsi tidak akan lepas dari kekuatan politik kenapa karena disitu adalah medan pertarungan yang sesungguhnya akhirnya sekarang mahkamah konstitusi sedang terjadi medan political battle antar berbagai kelompok sama nilai sedang terjadi di situ sedang terjadi apakah dari koron kabarnya pengunduran rencana pengumuman dari putusan MK ya koron kabarnya beberapa minggu kemarin akan dimungkap cepat lalu kemudian menjadi senin memang ada tanggat waktu pindah lama tetapi koron itu itu adalah upaya dari salah satu kekuatan untuk mengundurkan itu vaksin cuma 2 hari tetapi itu akan dimanfaatkan secara optimal sebagai ruang negosiasi kita tidak tahu siapa yang bermain apa agendanya kalau pun tahu juga tidak perlu disampaikan di atas kertas tetapi apa artinya bahwa putusan hukum bahkan pada result tertinggi kehakiman itu juga bukan sesuatu yang ketat dan bebas dari hakkanan dari agenda ketentian yang semua itu akan berkelindah semua lagi-lagi agar kembali pada konteks integritas dan juga komitmen dari masing-masing hakim yang diamanakan oleh konstitusi untuk menjadi pengawalnya jika kemudian orang-orang terpilih itu manusia-manusia terpilih itu betul-betul menjadi pihak yang memang bisa memanfaatkan dan juga menjalankan apa namanya kepalanya saat tiba-tiba saya pikir mereka pejuang-pejuang sesungguhnya dalam konteks diakjari upaya dalam arti begini argumen-argumen tentang reformasi birokrasi argumen tentang efektivitas pemberantasan korupsi argumen tentang demokrasi itu seringkali dalam perdebatannya itu kemudian diletakkan pada satu kunci apa itu satu kuncinya political will of the top political leader komitmen loyalitas sekaligus juga dukungan penuh dari pemimpin tertinggi seringkali misalnya presiden atau apa namanya perdana menteri misalnya dalam sebuah sistem kepergahan pertanyaannya apakah untuk membentuk political will itu sesuatu yang sifatnya individually entrenched taken for granted atau sifatnya politically and socially engineered saya pribadi mas dia mempercayai dua-duanya ada satu dua pihak nama misalnya yang memang betul-betul memiliki komitmen tinggi terhadap itu tetapi komitmen sendiri itu bukan sesuatu yang sifatnya itu time for credit tapi dia bisa dibentuk oleh sosial bisa dibentuk secara politik kalau misalkan di atas ada kelemen kekuatan yang ingin melakukan itu tetapi kemudian civil society produktif menyalah media independen tidak terkontasi oleh kepentingan kekuatan tertentu ya tiap hari isinya kalau kebanyakan kelompok tertentu kemudian teman-teman di partai politik dengan segala intrik maksim-masing kepentingan politik mereka juga memiliki satu visi kebangsaan yang lebih positif saya pikir itu akan terbentuk political will jadi kalau misalnya dibilang ilutif saya masih percaya pada elemen kekuatan itu meskipun mas ya tentu dalam protes demokrasi akan selalu apenda sama dalam tradisi di kampung itu namanya iman itu ya naik kadang naik saya pikir demokrasi sama dan tidak ada satu peradaban itu yang dia kemudian mengalami lintasan sejarah yang selalu konstan naik dia dia akan mengalami naik selama kemudian elemen-elemen tadi itu berkomitmen niatnya ada now itunya ada saya pikir kita bisa terus melakukan perbaikan terhadap kondisi bahasa satriptor harjotek pernah menyebut dan menempatkan konstitusi itu sebagai hidup hidup si lidah api lidah api jadi begitu dia itu sekarang semuanya harus taksin harus hormat dan situlah kemudian makamat konstitusi akhirnya disebut sebagai negarawan yang menguasai konstitusi mencari negarawan di MK sekarang apakah mas ada jadi pertanyaan besar tapi kemudian mas Budiwa letakkan pada satu partikel kecil MK hanya satu nama dan pertanyaan itu menjadi sangat berlepang untuk diletakkan di berbagai institusi mas mas Budiwa letakkan itu di KPK mungkin kita mendapatkan negarawan di institusi KPK agak sedikit berbeda karena salah satu di teks konstitusi yang mengatur hakim atau pejabat lain dengan status negarawan yang menguasai konstitusi itu hanya hakim konstitusi yang lain tidak akan kata-kata mungkin ada basis pertimbangan filosofis untuk meletakkan itu tapi bagi saya termasuk pimpinan KPK pimpinan Polri ASN yang memang betul-betul mampu meletakkan basis moralitas dalam bahasa Prof. Sandri Torajjo moralitas hukum di atas segalanya yang kemudian bisa menghadirkan sebuah pola tata kelola pemerintahnya yang baik yaitulah negarawan jadi negarawan bukan berarti kemudian dia yang memiliki kekuasaan besar kemudian menentukan sebuah putusan besar ya itu ya tetapi ada juga negarawan pada satu spektrum yang yang bisa lebih membumi dan itu relevan sebenarnya kita letakkan pada saat ini misalnya ada pimpinan negara pejabat negara mendeklarasikan sama menjadi bagian dari tim capres A, B, C ada yang terbuka ada yang tidak terbuka yang tidak terbuka ini salah satunya yang juga kamu melakukan operasi politik dan akan berbentukan dengan kekuatan politik yang lain yang juga dioperasikan oleh pimpinan pembagian negara mas kalau mas uman memprediksikan kira-kira putusan 16 Oktober akan jadi seperti ya kalau liatlah ada menurut informasi spekulatif yang saya terima salah MK konon kabarnya tidak akan menyentuh klausur umur umur akan tetap di angka 40 sehingga kemudian menetralis perdebatan yang tadi di awal minta diskusikan tetapi kemudian celah di poin itu adalah memasukkan klausur baru yang tadi terkait dengan adanya pengalaman sebagai kepala daerah yang itu adalah materi yang diusulkan dalam materi gugatan yang diajukan oleh penggugat kalau kita salah namanya awliya siapa ini dari Surakarta ini dari asal penggugat yang penuh dengan pertanyaan Indonesia melepas dari Surakarta kalau memang itu yang diputuskan maka ini adalah sebuah win-win solution MK tidak lagi akan terjebak dalam sebuah benturan kekuatan antara penggugat yang membentukkan aspek umur ada yang pro 35 ada yang juga menggugat di atas 70 dengan tidak mengutak atik angka umur maka itu akan menjadi leeway telah bagingankan untuk terbebas dari tetapi karpet merah tetap bergila dengan normal baru dengan krusel baru kalau misal memang itu betul dioperasikan oleh kekuasaan oleh kepentingan oleh mastermind big power the invisible head maka ini seolah kemudian menegaskan kembali apa yang disampaikan oleh Kim Jane Chappelle tentang terminologi authorcratically health yaitu sebuah proses dimana kemudian aturan legal prosedural secara hukum dimanfaatkan sejumlah rupa sebagai awet untuk memfasilitasi dan melegitimasi bagaimana kepentingan sempit itu di mainkan misalnya itu kira-kira tradisinya akan menggunakan klausur pernah pengalaman sebagai kepala daya apinya kan banyak orang apinya Bobi Nasution bisa berluang juga kan bisa maju kan Ibrahim bisa maju siapa wakil jawa timur masih emil ada masih muda dan juga perahawannya juga terbuka pulangnya lebih lebih luas faktanya begitu oke tapi kalau dalam amatak atau kajian mas uman kalau lah itu pasal itu bukan apakah kemudian memang Gibran akan mas bacaan lapangan per hari ini mengindikasikan ya per dua hari lalu saya pikir terjadi sebuah proses yang cukup sistematis dan juga terstruktur pada level partikel-partikel kecil dengan mengatas tambahkan relawan atau bahkan disampaikan menggunakan instrumen papaya dimana Gerindra sendiri yang selama ini misalnya menyerahkan pilihan capres kepada Pak Prabowo sebagai capres Jawa Timur Jawa Barat kemana sudah clear mengusulkan Prabowo Gibran tapi pola kepemimpinan di Gerindra itu bukan bottom-up top Jawa artinya apa statement itu bukan jenuhin dari kapta Gibran tetapi adalah sebuah produk orkestrasi dari pimpinan tertinggi di dalam sistem kepartaya di Gerindra untuk memunculkan nama itu artinya apa sudah ada restu restu oleh siapa di atas kemarin oleh subres tetapi subres sendiri sepertinya sudah mengonsultasikan dengan kekuasaan yang lebih besar di atas beliau jadi akan menjadi sebuah kontestasi yang menarik ada mas Adis Baswedan dengan mas Moipin Iskandar di sisi lain ada Prabowo Gibran dengan mas Ganjar akan berapa berpasangan dengan siapa meskipun mas Ganjar bisa saja berpasangan dengan Kaisang berpasangan dengan Bobi berpasangan dengan Pak Mahfud Mas begini mas ini situasinya menjadi agak pelik karena bagi laku juga posisi dari Gibran itu saat ini adalah kader dari BDH Maka kalau misal kemudian dia menerima pinangan Pak Prabowo dengan mendapatkan justifikasi dari makanan konstitusi melalui putusan judicial review yang akan diluar nanti maka secara otomatis dia melakukan pelanggaran secara terbuka terhadap konstitusi partai di BDH dan BDH adalah partai yang sangat sensitif terhadap itu meskipun Gibran sendiri maju sebagai kepala daerah wali itu adalah produk dari veto yang begitu besar sakit baik artinya pemegas ada PT nomor 25 di dalam konstitusi partai di BDH yang mengharuskan sebenarnya siapapun kader di BDH boleh maju sebagai kepala daerah asal sudah 2 tahun terhadap sebagai kader adaptif di dalam partai tetapi waktu itu Gibran tidak dan karena diminta oleh Pak Johowi mereka memberikan kesempatan itu dan membayar pasaturan itu tetapi kalau misal kemudian di dalam konteks politik nasional Gibran tidak lagi mempertimbang BDH saya menduga pasangan Prabowo Gibran akan menciptakan perang tuba antara gereja antara Pak Prabowo dengan BDH karena BDH untuk sekian kalinya misalnya Pasca Kalesan Kemarin diangkat sebagai Ketua UMVSI yang hanya cukup dengan dua hari saja Pasca Reputman setelah sebelumnya lakuan para tinggi elit di BDIP membuka ruang seleb-lebatnya untuk dia masuk di BDIP diapain pengadaian ini adalah sebuah ekspresi untuk perkhianatan setara terhadap apa yang disampaikan oleh BDIP maka kalau situasinya seperti itu akan terjadi situasi yang cukup catch karena ini adalah dua gajah yang siap berbenturan pelanuknya di satu sisi Pak Prabowo Gibran yang besar kemungkinan akan didukung oleh Pak Jokowi di satu sisi ada BDIP di mana BUMEDA sebagai panglima tertingginya disana nah yang diuntungkan dalam situasi ini salah satunya adalah koalisi perubahan dan komposisi Prabowo Gibran ada komposisi yang sangat ditunggu-tunggu oleh kualisi perubahan karena narasi kritis akan bermunculan argumen-argumen yang lain akan begitu mudah ditransformasi menjadi munisi untuk menghantar betul Pak Prabowo yaitu terkait dengan konteks politik dinasti dan ini terjadi stand dan politik dinasti ini saya pikir bukan hanya akan mendelektimasi kredibilitas pencapaian Pak Prabowo tetapi juga bisa berimbas pada kredibilitas pencapaian pemerintah Pak Jogos dalam konteks kekuasaan seringkali masyarakat kita yang short memory dalam konteks melihat sesuatu itu melihat the first impression and last impression first impression bagi masyarakat kita di Indonesia Pak Jogos dianggap kehasil dalam konteks meyakinkan masyarakat bahwa apa yang beliau lakukan bisa diterima buktinya beliau terpilih tadi buktinya approval rate dia Pak Jogos relatif terjaga tetapi kalau misalnya semua itu ditutup dengan close impression terkait dengan konteks tadi politik dinasti kemudian bicara tentang itu dengan abuse of power anaknya katakan lagi beri ruang sedemikian lupa meskipun Pak Jogos tetap akan bilang saya tahu itu bukan saya sementara fakta-fakta politik tertentu mengatakan ada ini kekuatan dihabisi gini diterima dan sebagainya ini bisa menciptakan kelas impression yang sangat tidak produktif untuk beliau masyarakat politik dinasti lalu ada juga artimah yang mengatakan lo yang milihkan rakyat ya kalau tidak setuju tidak bisa dipilih nah ini kembali lagi menggunakan jandu demokrasi lo ini bukan politik dinasti Prabowo minta didang lalu itu ada orang yang mengatukai kegetar ke FK dan dikampungan dan kembali sakat ya saya tidak ikut-ikutan terserah perepublik kalau tidak suka tidak usah dipilih ya memang begitu norma aturan dalam konteks berdemokrasi siapa yang kemudian lebih banyak akan memberikan pilihan dan sama bukan berarti kemudian politik dinasti itu akan kemudian menjadi kartu mati belum tertuju ya karena apa tadi mas saya sampaikan kalau Prabowo Gibran maju ini ketua tim suksesnya secara de facto Pak Jokowi dan ini akan menciptakan pertarungan besar dan pertarungan yang besar karena kalau sampai Prabowo Gibran kalau kaki politik Pak Jokowi bisa mati dia bisa dihabisi oleh rifat-riva politiknya termasuk elemen kekuatan terbesar yang selama ini memberikan kesempatan besar bagi beliau yang kemudian merasa ditinggalkan merasa dihianati merasa tidak baik dendam itu seringkali kemudian menciptakan serangan kebalik yang jauh lebih disaster nah kalau misal kemudian itu terjadi saya pikir akan ada kekuatan besar yang betul-betul akan menyukseskan dengan apapun instrumen kekuasaan kekuatan logistik kekuatan jaringan dan kekuatan logistik mungkin harus itu dilakukan ya mas pemilu Februari kita merujuk di tahun lalu november kalau tidak salah atau oktober november harga pemerintah naik signifikan pemerintah anjlok di survei koma sendiri kalau tidak salah diambang sekitar 48% artinya di bawah 50% dan itu ada catatan serius tetapi apa yang terjadi begitu kemudian pemerintah menggunakan kekuatan budgetnya dengan kekuatan batuan sosial berbagai social safety net ada sekitar 15 jenis social safety net dimanfaatkan digunakan keperfondan itu mengalami blockchain hanya dalam waktu 2 bulan ada kembali di angka 70% di bulan januari 2023 februari ada yang mengatakan sekitar 80% nanti mas pemilu 2024 dilakukan di bulan februari februari itu hari selisih praktis 1,5 bulan dari Desember momentum Oktober November Desember ini adalah sebuah exercise kekuasaan secara instrumen logistik pengaruh semuanya di pertarungan saya nah ini yang kemudian menciptakan sebuah situasi yang tulisan ekstern ini tidak produktif bagi demokrasi tetapi bagaimanapun juga ya instrumen demokrasi yang dasar siapa yang akan dipilih paling bayar mayoritas nah itulah yang mana mas Allah menyebutkan dengan kata rawah betul berat mas Gander siapa mas Anis dengan yang akan mendapatkan keuntungan politik adalah kualisi perubahan salah satunya salah satunya ya karena bagaimanapun juga ini adalah munisi yang sangat baik ya karena Pak Jokowi itu masih sedikit presiden dia bukan presiden yang sudah selesai kemarin sehingga kemudian hantaman itu akan jauh relatif lebih mudah untuk diarahkan kepada pemerintah Pak Jokowi sehingga kemudian akumemarasi tentang perubahan tentang perbaikan demokrasi tentang hadirnya tata kelola pemerintahan yang tidak lagi kemudian pemberikan luar kuat-kuat bisa diistereotipkan sebagai abuse of power itu kemudian bisa dijadikan sertifikasi meskipun dengan catatan bahwa berapa persen jumlah masyarakat kita yang memiliki tingkat literasi dan pendekat politik yang memadai bisa mencernai itu dengan baik jalan-jalan ada tinggal puluhan persen atau bahkan dalam struktur ekonomi kita the bottom 40 masyarakat miskin dan masyarakat yang hampir miskin kategori menggunakan penyanyi protek UN mungkin-mungkin hanya dengan tatuan sosial bisa terkondisikan juga mereka nah tetapi ingat mas kalau tinggal pasangan cabra-cabra most likely besar kemungkinan tidak mungkin satu putaran maka akan terjadi dua putaran kalau dua putaran Prabowo Gibran tentu dia akan awal tetapi di saat yang sama ada dua kekuatan yang memiliki agenda kepentingan yang sama promosinya sederhana musuh dari musuhmu adalah teman di level itu PDP berpotensi membuka ruang bagi bersatunya kekuatan dia dengan kelompok-kelompok di koalisi perubahan untuk apa menghantar habis kekuatan dari Pak Jopowi yang diadiversitasikan oleh Pak Raku Mudar situasi ini yang kemudian menjadi lain secara ideologis agak-agak nyambang saya masih belum ketemu argumennya bagaimana PDP dan PKS bisa berpelukan tetapi autism all but possibilities bisa saja terjadi bisa saja terjadi selama agenda kepentingannya sama mereka dipertemukan oleh agenda yang sifatnya strategis dalam konteks kekuasaan bisa saja itu terjadi kalau itu terjadi mas Pak Raku Mudar dalam konteks perhitungan politik yang sangat-sangat rasional based on data dan sebagainya mas Pak Raku Mudar akan merelakan diperan sebagai calon mahluk Pak Raku Mudar Mas menurut informasi spekulatif yang saya tahu dan bacaan umum saya pikir Mas Budiman juga mencetak dengan detail perhari ini Golkar itu mengajukan air laga dan korang gabanya juga buha viva itulah kemarin ada pertemuan di Jawa Timur di perikat panggung khusus Pak Raku Mudar dan Mbak Hoviva yang kedua pan hidup mati erik erik ok rungusi apa walau alam semua udah demokal konong kabarnya mengusulkan Mbak Hoviva karena kalkulasi di atas kertas kalau misalnya memang Pak Prabowo merasa powerful di Jawa di Barta kemudian pertanggungannya memang di Jawa Timur yang bisa melakukan potential challenging kepada kekuatan PKP di Oliwan adalah Mbak Hoviva dan itu sudah dibuktikan di Pilkada 2018 meskipun PDIP dan PKP menjadi satu Mbak Hoviva bisa mengkonversi basis jaringan kekuatan santri pada G10 jaringan pesantri di wilayah Jawa Timur dia yang menang maka di level itu di atas kertas memang Mbak Hoviva meskipun dengan segala tatatan tapi dia merepresentasikan politisi perempuan dia memiliki jaringan muslimah di seluruh wilayah di Indonesia dari di Nabal Berulawan dia kemudian memiliki penguasaan di wilayah Jawa Timur dan kemudian dia memiliki pengalaman Imam Adai maka ada dua laman Golkar Demokrat Mbak Hoviva tetapi Kripta sendiri terserah Monggo Kersol pacar pres dan sepertinya kita tidak tahu pertimbangannya di fase akhir tampaknya adalah Mbak Hoviva dan Gibra kalaupun kemudian ada sesuatu yang mendegradasi Mbak Hoviva barangkali barangkali adalah faktor kerentangan faktor kerentangan terkait dengan apa wala-wala apakah terkait dengan proteksi kasus atau catatan yang lain kita tidak tahu tapi dalam hitungan itu faktor kerentangan kalau faktor kerentangan itu kemudian dianggap sebagai liabilitas yang cukup besar dalam konteks kontestasi ke depan yang tersisa dengan satu yaitu Gibra dan Gibra dalam konteks tertentu itu dianggap sebagai ya dia berpresentasi anak muda meskipun berapa sih anak muda yang mau simpatis sama dia dan memilih dia oke lah bisa diperkembangkan tapi dia adalah kekuatan yang bisa dipercaya untuk mengambil basis kekuatan ceruk PDP di Jawa Tengah dan mendegradasi kekuatan-kekuatan pendukung Mas Ganja baik di Jawa Tengah maupun di Jawa Tengah dengan jaringan sel-sel penerawan projoto ketika pilihan-pilihan katakan lagi Brad akan menjadi baca wakil siapa berapa bagaimana dengan posisi golkar dan Pak apakah mereka akan berada di dalam atau mereka akan cari tempat lain biasanya kalau kemudian sudah ditetapkan itu aspirasi dan digolkar pengennya menggolkarkan tapi saya pikir itu akan langsung ditolak oleh Pak Tengah yang lain karena Banyu Malapur juga ya apa namanya kutel efek itu kemudian harusnya dibatikan meskipun belum tentu juga kemudian konversi begitu dikuningkan misalnya kemudian alirannya dikatakan unik tapi saya membaca partai-partai yang ada khususnya misalnya Golkar dan PAN relatif tidak memiliki lekseri untuk melakukan negosiasi di interakuan dengan bahasa yang jauh lebih vulgar mermahaf rasanya kedaulatan partainya tersantre sehingga kemudian ruang negosiasi itu tidak banyak sehingga kemudian persiapan kami jalankan dan selama kemudian pick up dari kekuatan di belakang Gibrang bisa off-up mereka masih beri yakin untuk bisa memakai pertarungan kalau menungkut tele-efek ketika Prabowo dan Gibrang ke BN21 ke Mas Anies dan Muahimi ke Nasda PKB dan kemudian PKS Mas Dajar diperintah dengan siapa benefit elektoral bagi partai siapa yang kabar gering dan kalau misalnya memang betul PSI yang seorang ini mau seorang gengetah negara menunggu Pak Prabowo betul-betul kemudian mendapatkan backup yang serius maka leverage yang selama ini berada di PDIP hasil dari guter effect Pak Jokowi di angka sekitar 6-7% di PDIP bisa kemudian diambil oleh PSI melalui jejaring relawan Pak Jokowi itulah kemarin saat mekat oleh Kaisat dipidato bergalanya wahai para relawan pro Jokowi bersatuan bergabung ke PSI dan itu adalah manifestasi dari sebuah upaya untuk mengambil alih Google effect yang selama Pilpres 2014-2019 dinikmatin betul oleh pedi Mas Ulam bagian terakhir 20 Oktober Presiden Jokowi sudah selesai mandatnya sebagai Presiden sebaiknya di mana kalau saya berharap dan juga masyarakat tampaknya juga berharap terrepresentasikan dalam beberapa instrumen survei yang kita lakukan masyarakat mengharapkan beliau tidak ada di tengah di tengah di tengah dalam arti tidak kemudian menunjukkan keperpihakan yang terlalu vulgar pada satu dua kekuatan tertentu karena estafet kekuasaan itu sebaiknya dilakukan secara smooth kalau misal kemudian Presiden melakukan keperpihakan terlalu terluka maka kemudian dia berpotensi menciptakan sebuah proses kompetisi yang tidak sehat pasti akan ada yang diuntungkan betul dan akan ada yang sangat tidak diuntungkan nah situasi ini yang kemudian menciptakan berpotensi menciptakan keos di saat yang sama betul dia diuntungkan dia akan melakukan all out melakukan apapun bisa dilakukan untuk pemenangkan bertarung tetapi sebagai penutup mas populisme yang tinggi dalam konteks politik itu adalah kesatian tetapi saya ini berharap Pak Jokowi sebagai orang Solo mari coba kembali menengok dalam lakon perwayanan ada yang namanya lakon cakil cakil itu tokoh yang sangat sakti tetapi seringkali kemudian dia lupa dengan nilai-nilai dengan prinsip yang kemudian seharusnya dia stick di situ walaupun yang di lakon cakil cakil itu sering memeragakan dan juga mempertontonkan kesatian memamer-mamerkan kesatian lalu apa di penghujung dari lakon cakil itu dia bukan terbunuh oleh musuhnya dia bukan terbunuh oleh rivalnya dia terbunuh oleh senjata sendiri ketika dipamer-pamerkan itu menancap ke dirinya saya tidak memperbandingkan antara satu tokoh dengan tokoh yang lain tetapi moral story dari lakon cakil itu ketika anda dianografi dengan kesatian dengan kewibawaan dengan kekuasaan manfaatkan itu dengan baik dan tetap berpautan pada nilai jangan lupa dengan nilai-nilai itu karena itu adalah guidance bagi selamatnya seorang pemimpin supaya masyarakat ingkai bisa pikir-tikir mendengar secara proporsional yang terakhir yang terakhir saya inginkan Soekarno-Kudra pernah menutup di anjir posisi pas Pak Jokowi setelah 2020 adatkan menggantikan pegawati sekalipuris sebagai ketua MPD perjuangan tapi dalam pertarungan politik yang ada sekarang apakah mungkin Pak Jokowi menjadi ketua MPD perjuangan atau melahir ketua Partai Green ini topi baru begini mas kalau merujuk pada setelah Pak Jokowi saya selesai pulang ke Solo mas Buriman percaya percaya itu di ucapkan tetapi sepertinya itu juga bisa menjadi testing the water dulu juga sama anak saya tidak ada yang suka politik begitu dengan sempatan situasi sudah berubah nah dalam proteks ini saya pikir Pak Jokowi tampaknya akan melakukan wetensi kalau hubungan antara Pak Jokowi dengan PDIP menjelang pemiru bisa termetel dengan baik tidak ada perang bubat antara keluarga Jokowi dan PDIP peluang itu bisa memungkinkan terjadi asal proses pengambilan keputusan dalam proteks Kongres di PDIP bisa dilakukan secara berduka memberikan kebebasan kepada DPC DPD secara regalitet untuk memilih siapa calon pemimpinnya di depan karena bagaimana juga tadi Pak Jokowi punya eritabilitas punya basis populisme beliau juga pasti purus artinya apa masih terlihat merahlihat nah kalau bisa kemudian dimanfaatkan PDIP akan meletakkan PDIP pada posisi yang kemudian lebih dekat pada basis sekuatan yang terkonsolidasi tapi pengalaman di Kongres PDIP beberapa kali terakhir menegaskan bahwa mekanisme pengambilan keputusan terkeringan ketua umum PDIP tidak pernah dilakukan menggunakan footik tetapi menggunakan musyarah bufakat sebagai manifestasi dari sila keempat pantasila oke lah let's say secara filosofis itu sangat baik tetapi dalam konteks pertarungan politik praktis rasanya agak kecil kemudian itu bisa terjadi kalaupun kemudian menjadi peluang bagi Gerindra korang kabarnya kemarin ada yang menawarkan seorang dosen ibu politik di Om Teparam Adina ya kita nantikan bagaimana perkembangan perkembangan politik yang sangat menarik ya keputusan Mahkamah Konstitusi yang kabarnya akan diputuskan ada 16 Oktober dan bagaimana kita ikuti dinamika politik ke depan menjelang waktu menjelang 14 Februari 2024 tapi jadi politik ini sesuatu yang happy saja ada retorika di perbukaan di panggung depan berbeda dengan negosiasi di panggung belakang sehingga tidak berulah menjadi pemuja pemuja yang berlebihan atau pemenci pemenci yang berlebihan karena politik ini semata-mata adalah sebuah transaksi adalah sebuah negosiasi kekuasaan jumpa lagi di Pek2BDM dengan tahun-tahun saya berikutnya revisi undangan itu memang didesain oleh elit-elit politik negeri kalau saya bilang sih iya berjokowi akan dihormati banyak orang kalau dia berani memiliki langkah evaluasi peradilan reformasi perintahkan kepada penko pol hukas selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati